Berjumpa kembali dengan saya Pada pertemuan yang ketiga ini Saya ingin membahas tentang Bagaimana peranan komputer pada masyarakat Sejatinya komputer adalah alat yang dipakai Untuk membantu di dalam mengolah data Namun demikian Kita bisa menggolongkan Bahwa perangkat komputer yang kita masuk adalah Untuk membantu pengolahan data yang manual Jadi Ketika kita masuk dalam instansi pendidikan Instansi perdagangan atau bahkan apapun Ketika kita menemukan segala sesuatu yang manual Maka kita bisa minta bantuan pada komputer Untuk membuat aplikasi Yang kedua adalah peranan perangkat komputer Dalam satu golongan yang kedua Yaitu peralatan mekanik Yaitu Seperti yang kita lihat Peralatan yang sudah berbentuk mekanik Yang digerakkan dengan tangan secara manual Artinya kita bisa ikut membantu merubah bagaimana peralatan mekanik tadi dibantu oleh perangkat komputer Untuk apa Supaya terjadi kemudahan Supaya tenaga manusia tidak terlalu banyak digunakan Yang ketiga adalah peralatan mekanik elektronik Jadi Peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis Oleh motor elektronik Itu bisa kita gunakan juga atau dibantu dengan perangkat komputer Dan yang keempat adalah peralatan elektronik yang bekerjanya secara elektronik penuh Juga bisa dibantu oleh perangkat komputer Nah dalam kehidupan sehari-hari Pada bidang pendidikan Bidang kesehatan Pemerintahan Sekarang tidak bisa lepas dari perangkat komputer Hampir dalam kehidupan kita Semuanya tergantung dari perangkat-perangkat teknologi informasi termasuk komputer Eh jangan lupa komputer bukan teknologi informasi Nah perangkat komputer yang seperti apa yang dibutuhkan Atau bagaimana perangkat komputer tadi berperan di dalam bidang pendidikan Saya sebutkan contoh Dalam absensi di sekolah Seorang guru masuk ke dalam kelas kemudian membuka buku dan absen Dia menyebut satu persatu Setiap orang yang berada di sana Setiap siswa Selanjutnya Ketika durasi guru itu mengajar hanya 45 menit Bayangkan Waktunya hanya habis untuk membacakan absensi Bagaimana bila diganti dengan perangkat komputer Atau bagaimana peranan perangkat komputer untuk membuat efisiensi Maka guru tadi tanpa perlu membuka buku absensinya Tanpa perlu membuka tampilan hari pertama dan hari kedua Dia cukup membuka komputernya dan dia segera menampilkan di depan Lalu siswa bisa mengatakan bahwa Oh teman saya tidak hadir Itu satu contoh perangkat komputer Dalam sistem pendidikan Perangkat komputer juga digunakan untuk secara otomatis bisa mencetak Pendaftaran Mencetak absensi Rapot Hasil belajar Dan berbagai jenis hal-hal yang perlu diketahui oleh orang tua Jadi Ketika digabungkan perangkat komputer dengan teknologi informasi Maka semua siswa Bisa mengakses pembelajaran Khususnya pada saat COVID Khususnya pada saat pandemi Siswa pun dengan mudah Mengakses data pelajaran Lalu Bagaimana dengan bidang kesehatan Ketika Anda masuk ke dalam Instansi kesehatan Dalam rumah sakit Maka disana dibutuhkan pendaftaran Peranan perangkat komputer adalah Perangkat komputer akan mendata Akan membantu administrasi Untuk mengikut data Selanjutnya Ketika dia diproses Maka terdapatlah Hasil Berupa form pendaftaran Dan bila pasien tadi Sudah selesai mendaftar Kemudian dia Diperiksa oleh dokter Maka dengan mudah Dokter akan mengeluarkan hasil diagnosa Yang kita sebut dengan Rekam medis Jangan lupa Rekam medis pun adalah Hasil dari Kerja perangkat komputer Yang ketiga Bidang transportasi Ketika Anda Mengikuti Transportasi Masal Atau Anda Masuk dalam penerbangan Maka dibutuhkan perangkat komputer Untuk Mencetak tiket Untuk mengetahui data penumpang Dan ini sangat dibutuhkan Mengapa? Karena Kedepan kita bisa tahu Bisa mengevaluasi Hasil dari perangkat komputer tadi Hasil laporan Kemudian kita bisa Mengevaluasi Demi kemajuan perangkat Perangkat Instansi-instansi tersebut Bidang jasa pengiriman Bidang otomotif Kemudian Anda lihat Jasa produksi Konstruksi Jasa percetakan Industri pervelman Bahkan industri rekaman Termasuk Bidang pertahanan Dan keamanan Dan olahraga Jasa percetakan